Hoki Caraka absen ke Dewa United, kesempatan kedua Yevon perpanjang nafas di PSS. Skuad PSS Sleman telah bertolak ke Tangerang untuk melakoni laga pekan ke-15 BRI Liga 1 2023-2024 melawan Dewa United, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Beberapa pemain tak bisa disertakan seperti Thales Lira dan Hoki Caraka yang harus menjalani hukuman kartu. Yevon Bokhasvili Baha, juru gedor asing asal Ukraina belum juga menunjukkan taji hingga pekan ke-14 kemarin, Baha masih near goal bersama PSS, bahkan kalah tokcer dibandingkan penyerang muda, Hoki Caraka yang telah menyerangkan dua goal untuk Laskar Sembada. Tiga pekan jelang paru musim ini tampaknya bakal menjadi pembuktian bagi Yevon untuk mengubah situasinya bersama PSS. Apabila ia mampu mencetak goal di tiap laga sisa, bukan tak mungkin pelatih dan manajemen PSS akan mempercayakan kembali posisi ujung tombak padanya, sekaligus menepis isu beredar tentang pelepasannya. Saya berharap mereka bisa menunjukkan hal baik di pertandingan nanti karena saat ini waktu kami melakukan rotasi, tidak adanya Thales, Hoki dan Bustos jelas berpengaruh tapi ada Ivan Nanda, Nurdian Syah dan pemain-pemain lain yang juga tak kalah baik, ungkap Mihail di sesi konferensi PSS, Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Egi Maulana Fikri kembali, Dewa United FC makin optimistis menang. Dewa United FC percaya diri bisa meraih kemenangan saat menjamu PSS Sleman pada laga pekan ke-15 Liga 1 2023-2024 di Indomil Arena. Selain karena persiapan menghadapi laga itu berjalan dengan baik, Dewa United FC juga sudah bisa kembali menurunkan Egi Maulana Fikri. Dengan kembalinya Egi, pelatih Dewa United FC Jan Oldery Kering sangat senang. Sebab, Egi bakal memberikan kreativitas permainan dalam tim. Tentu saja rasanya kami ingin menang, kami akan mencoba menampilkan hal berbeda dari pertandingan terakhir dan kita sudah persiapkan sebaik mungkin. Saya juga senang dengan kembalinya Egi, jika melihat dari pertandingan terakhir kami perlu kreativitas di final third, dia pemain yang bisa menciptakan dan mengkreasi peluang, kata Jan Olde, Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Terima kasih telah menonton!